Presiden Jokowi Dodo mengatakan persaingan harga produk sangat ditentukan oleh efisiensi yang dilakukan di lapangan. Karena itu, keberhasilan Makassar Newport MNP melakukan efisiensi sehingga menghasilkan profit sebesar 3,9 milion rupiah. Mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat meresmikan Makassar Newport didampingi Menteri PUMN Erick Thohil dan Menteri PUPR Pasuki Hadi Mulyono di Makassar Kamis 22 Februari. Capaian tersebut juga didukung oleh kapasitas dan luas lahan MNP yang mencapai 1.428 hektare, menempatkan MNP sebagai pelabuhan terbesar kedua di Indonesia. Presiden Jokowi Dodo mengatakan efisiensi biaya logistik juga akan lebih baik lagi sehingga sudah bergabung di Indonesia bagian tinggal bisa bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya atau dengan negara lain. Dan tidak sedikit ya di anggaran investasi untuk Makassar Newport ini Rp5,4 triliun. Efisiensi yang dilakukan Makassar Newport, salah satu pelabuhan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia Pelindo, turut berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik nasional yang sebelumnya 24 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dipandingkan dengan negara lain yang hanya 9 hingga 12 persen. Namun setelah Pelindo melakukan integrasi, biaya logistik kini dapat ditekan menjadi 14 persen, termasuk waktu tunggu di pelabuhan atau dwelling time dari sebelumnya 5 hingga 7 hari, kini menjadi rata-rata di bawah 3 hari. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Suryanima Pong, Ridwan Roga, Kantor Berita Antara, Bawa Artakan.